Pijat 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 P laki-laki itu biasanya oleh pekerja keras seperti kuli bangunan suka angkat barang dan dia suka apa ya olahraga poli ataupun sepak bola terus yang suka fitness nah biasanya itu suka terjadi hernia atau bisa disebut juga turun bro nah jika kita mengalami seperti itu bisa dipijat sendiri ya teman-teman bisa diatasi sendiri di rumah dan bisa juga dilakukan kepada orang lain nah caranya sangat mudah sekali teman-teman ya ini khusus untuk mengatasi hernia yang ringan teman-teman ya yang tidak terlalu berat jadi yang ringan-ringan saja caranya sangat mudah untuk kita lakukan sendiri jadi kalau udah yang udah parah kan itu susah ya susah untuk diangsurkan ya atau dinaikkan lagi itu susah karena kalau yang turun bro yang sangat parah itu ada terjadi tobrosan seperti ini tobrosan ya maaf ya tobrosan seperti usus masuk ke kantong kemih itu sudah sulit ya jadi jalannya itu dioperasi kalau yang sangat berat ya turun rohnya itu jalan satu-satunya nah saya akan mengasih tahu cara mengatasi hernia ringan ya hernia ringan saja atau yang disebut juga turun roh gejala ya gejala turun roh yang masih dapat di kita benerin sendiri nah itu masih ringan ya jadi kalau masih ringan itu mudah untuk kita atasi nah sekarang saya akan kasih tahu cara-caranya memijat sendiri untuk yang mengalami masalah hernia ringan atau turun roh ringan atau gejala ya Oke langsung saja kita teman-teman kita praktekkan saya akan kasih tahu cara-caranya pemijatannya bisa kalian lakukan sendiri di rumah Oke terima kasih yang belum gabung silahkan di subscribe dulu ya jangan lupa di pencet tombol loncengnya agar kalian tahu notifikasi video-video terbaru dari saya dan terima kasih juga yang sudah mampir semoga kalian sehat selalu diberikan kemudahan pelancaran amin Oke teman-teman langsung saja kita praktekkan ya Jadi pertama yang kita lakukan itu pakai bantah teman-teman ya pakai bantah seperti ini dua dua bantah ya maaf saya praktekinnya pakai baju ya seharusnya sih jangan pakai baju biar mudah ya teman-teman Nah untuk saya cuma kasih gambaran aja ya cara pemijatannya itu sangat mudah kita lakukan kalian menggunakan dua bantah ya teman-teman supaya apa supaya posisi posisi ini posisi ini di atas temannya di atas jadi harus turunnya Nah jadi gini jangan begini di harus di atas ya pisahkan di atas jadi ini posisi di atas Nah kemudian teman-teman hanya ada dua cara untuk mengatasi masalah tulmur dingan ya atau hernia dingan Nah jadi seperti ini teman-teman ya maaf saya pakai baju ya karena kalau kita kalau saya buka baju itu takut kena teguran oleh YouTube ya teman-teman kena mengandung perno katanya Nah jadi seperti ini temen-temen ini seperut jangan di apa jangan dikerasin harus di kendorin ya dirileksin saja biar mudah untuk pemijatannya kalian lebih enak pakai krim atau minyak pelumas seperti hemody ya biar licin Oke yang pertama kalian lemaskan dulu ini si perut jangan ditegangnya nah lalu kedua kalian tarik dari ini dari atas apa ini kemaluan dari atas kemaluan kalian ukur tiga jari ya tiga jari disini tiga jari Nah jadi dibawah ini dibawah pusar ya dibawah pusar di sini kalian angkat seperti ini maaf ya saya nggak dibuka bajunya ya Nah jadi disini teman-teman ya seperti ini jadi posisinya di atas teman-teman kalian urut sendiri dari tengah-tengah sini tengah-tengah di atas sini ke atas sedikit ya jadi pakai dua tangan dimasukin tangannya ke sini terus ditarik ke atas sampai pusar teman-teman sampai pusar ditekan ya ditekan set seperti ini nah terus tekan tes bagian pusar tekan ke dalam tarik dari bawah terus tarik tekan ke pusar sampai ke pusar ya nah tarik terus minimal 10 kali ya sampai bener-bener yang tegang ini yang tegang yang katunya yang kayak ada benjolan disini tarik ke atas ya itu seperti ini teman-teman saya gambarkan ya dari sini dari bawah sini tarik ke atas set kesini set kesini nah yang kedua teman-teman ya kalian dari pinggir dari pinggir si Joni ya dari sini dari sini ya dari sini kalian kalau tadi kan dari tengah ya dari tengah dari bawah perut disini dari atas disini minimal tiga jari ya kita kita ukur ya dari si dari batang si Joni di atas dari si Joni ke segini jadi berarti di bawah perut sinilah kalau kata bahasa Sunda mah peranakan ya itu tak peranakan di atas ditarik ke atas si perut harus bener-bener rileks jangan ditegang biar mudah kita untuk mengangkatnya set kesini nah yang kedua dari pinggir dari pinggir sini ya nah disini tarik ke berulang kali seperti ini ya nah diberi ini seperti ini set set yang ke agak agak tarik ya agak ke dalam tarikan dan set terus seperti ini kalian lakukan beberapa kali sampai bener-bener yang ada rasa sakit harus bener-bener biar ya atau harus harus bener-bener naik gitu nah terus diulang ya dari tengah ke atas sampai pusat dari pinggir-pinggiran ini ke atas tapi menyamping ya teman-teman ya bukan lurus tapi jadi menyamping ke sini ya di sini ke nyamping ke seperti ini gitu nah jadi posisi badan sama ini harus atasi pakai bantal nah gitu sini dari tengah sampai pusat dari samping dari sini ke sini nyamping ya nah jadi seperti itu teman-teman ya cara mengatasi gejala hernia atau bisa disebut turun bro ringan ya teman-teman ya itu akibat kecapean atau angkat barang yang berat biasanya kita suka gejalanya seperti apa sih yang kerasanya sepertinya kerasanya buat jongkok susah buat jalan susah terus ada meriang-meriangnya gitu kan ada panas-panasnya gitu buat gini aja buat angkat kaki aja sakit nah itu besi gejala hernia teman-teman ya kalau kita biarkan tidak diurut itu sangat bahaya teman-teman nanti akan terjadi turun bro turun bro yang serius kalau udah turun bro serius itu sangat susah ya untuk dipijat untuk diangsurkan itu harus dioperasi ya harus di yang bolongnya kan tembuskan si usus ke kentong lemih itu yang bolongnya harus dioperasi lagi gitu makanya kita harus jaga kesehatan jangan terlalu banyak angkat yang berat-berat ya karena menjaga kesehatan itu wajib teman-teman ya lebih mahal gitu ya kalau sehat itu mahal teman-teman ya Nah jadi cara-cara untuk mengatasinya yaitu seperti tadi ya untuk mengatasi memijat hati sendiri hernia ringan ya atau betul bro ringan dia masih gejala ya bisa disebut ke segitanya nah saya praktekkan saya kasih tahu lagi sekali lagi ya teman-teman mohon maaf karena saya tidak buka-bukaan ya karena takut melanggar YouTube saya kasih saran saja atau cara-cara contoh seperti ini kan ini jadi dari atas ya hanya disini dari bawah pusar kita hitung lah di dari dari bawah si Joni ya dari sini sini ke sini nah berarti di sini ya di pas peranakan ya teman-teman ya kalian gini seperti ini perut harus benar-benar rilek lah rilek jangan ditegangin ya karena biar mudah untuk memijatnya karena ya set angkat ke set pas pudal eh pas pudal disini ya sudah set set pas pusat oke seperti ini lalu yang kedua dari sini teman-teman ya dari samping tarik ke nyamping set set seperti itu teman-teman ya lakukan beberapa kali ya beberapa kali setelah itu kalian bisa melemaskannya seperti ini jadi cara pemijatannya itu seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat silahkan dipraktekan di rumah insyaallah dengan pengalaman saya saya dulu kan pernah juga capek-capekan berat-beratan karena sering pijat jadi peranakan saya juga pernah turun ya masih gejala dan Alhamdulillah dengan cara pemijatan sendiri hari dengan pengalaman saya pribadi Alhamdulillah sembuh ya asal kita benar-benar rutin memijatnya Insyaallah ya kalau masih ringan-ringan amat gak terlalu berat itu bisa dilakukan dengan satu kali pemijatan asal dengan cara-cara yang benar karena cara pemijatan perut itu hanya sangat sensitif ya jadi kita harus benar-benar tahu cara pemijatannya jangan sampai salah pijat ya karena itu sangat berbahaya ya untuk bagian perut dalam perut apalagi kalau kita benar-benar belum paham tentang dalam perut ya urat-urat perut ataupun dalaman perut cara pemijatan perut jangan dilakukan ya kalian bisa nyuruh ke tukang pijat yang ahli perut ya saya sarankan mohon hati-hati dalam pemijatan perut karena disana sangatlah sensitif kalau zaman dulu itu harus pakai paraji ya atau dukun beranak ya biasanya kalau suka ngangsur-ngangsuran perut Oke teman-teman mungkin sampai disini saja terima kasih sudah menyemat videonya sampai habis mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa juga untuk selalu terus didukung channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa untuk yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa juga untuk di-share terus ya sebanyak-banyaknya dan terus toto loncengnya agar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat segar bukar